Menindak lanjuti arahan PJ Wali Kota Palopo, Dinas Sosial bersama Camat Bara dan Luratem Aleba mengunjungi dan menyalurkan bantuan kepada Pantiasuan Nur Ilahi pada Rabu 15 Mei 2024. Bantuan tersebut berupa perlengkapan bayi, biskuit, makanan siap saji, dan beras 100 kg. Di hari sebelumnya, Luratem Aleba, Dharma juga telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Sebelumnya, beredar di sosial media. Pantiasuan tersebut kehabisan bantuan makanan dan keperluan lainnya. Melihat hal tersebut, pemerintah setempat langsung mendatangi Panti untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Namun saat dikunjungi, ternyata berita yang sempat viral tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena setelah dikonfirmasi kepada pihak Panti, tok bahan pangan masih ada, namun memang sudah menipis. Hal tersebut dibenarkan oleh comat bara Dewa Gaulaide. Ia mengatakan setelah mendengar berita tersebut, dirinya mengarahkan Luratem Aleba untuk mengecek langsung kondisi tersebut. Kemarin ini, katanya ada yang ada viral, tetapi saya luruskan bahwa bukan berarti dia tidak makan, tetapi katanya sudah, stoknya sudah kurang. Sehingga pagi-pagi saya sampaikan Bu Lura untuk cek langsung apakah benar informasi bahwa sudah tidak ada makanannya. Tetapi Bu Lura sampaikan bahwa bukan habis, tetapi mengantisipasi, tetapi mengantisipasi, jangan sampai habis. Jadi Bu Lura langsung turun untuk bawakan makanan. Jadi tidak ada tidak benar kalau tidak makan, tetapi kurang stoknya. Memang saya tidak pernah. Ya, kurang stoknya. Kurang stoknya jadi, sehingga kita langsung turun. Dan ini terima kasih Dini Sosial atas perintah Bapak PJ Wali Kota untuk turun buahkan bantuan. Berupa tadi kita lihat ada merahs dan makanan siap sakit. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palopo, Andi Irpani Yusuf mengingatkan jika terjadi hal serupa, masyarakat dapat menghubungi Dinas Sosial agar bisa direspon lebih cepat. Kami berharap apabila ada kejadian begini, kami cepat diinformasikan supaya kami bisa berrespon lebih cepat. Pemilik Pantiasuhan Nurilahi, Dian, mengatakan stok makanan yang ada di Pantiasuhan memang menipis, sehingga dirinya meminta kepada salah seorang donatur untuk membantu. Ia membantah bahwa Pantiasuhan yang dikelolahnya kehabisan makanan. Dian juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Dinas Sosial, Camatwara, dan Luratema Lebah atas bantuan yang disalurkan. Sebelumnya, Dinas Sosial Kota Palopo telah membuat grup WhatsApp untuk Pantiasuhan yang dapat dimanfaatkan jika mengalami masalah atau kendala, sehingga bisa direspon dengan cepat. Namun, hal tersebut belum dimaksimalkan oleh pemilik Panti, sehingga terjadi hal-hal seperti yang dialami Panti Asuhan Nurilahi. Nada Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!